Intro Halo, dengan Bong Review disini Zenfone 4 Selfie Pro Akhirnya aku review juga Sorry ya kalau rada lama Soalnya aku saking betahnya Pake smartphone ini Sampai gak sempet Kalau dibandingin sama smartphone-smartphone Selfie 2017 lainnya Kayak Oppo F5 6GB atau Vivo V7 Plus Zenfone 4 Selfie Pro menawarkan Sesuatu yang kagak ditemuin Pada kompetitor sekelasnya Apakah itu? Tonton aja mas bro Intro Jadi smartphone yang dibanderol 4,7 hingga 4,9 jutaan Pada saat video ini tayang Dibekali kamera depan Yang ada dua Yang salah satunya merupakan kamera Wide Angle Buat selfie rame-rame Asus Zenfone 4 Selfie Pro Menawarkan material body yang lebih baik Daripada smartphone yang kusebutin Di awal tadi Body bagian belakangnya full metal Terus layarnya pake AMOLED Sesuatu yang kagak ditemuin Pada kompetitor sekelasnya So apakah ini menarik buat kalian? Kalau aku pribadi sih Ya menarik Oke bahas bodynya dulu aja Jadi desain bodynya terlihat umum menurutku Gak ada yang spesial Bagian depannya untuk saat ini Terbilang old school Karena ya jidat dan dagunya termasuk lebar Namun yang bikin aku betah Pake smartphone ini adalah Ketebalannya yang sangat ramping Serta bagian belakangnya berwarna merah Dan juga gak cepet dekil Aku saranin sih Mending ambil warna merah kayak gini aja Karena eye catching banget Manis Untuk build quality unitku ini Kagak ada celah Tombol-tombolnya relatif enak Untuk dipencet-pencet Terlebih bobotnya yang sangat enteng Kerasa asik Buat dikantongin Dibawa kemana-mana Soal layar Walaupun rasionya belum kekinian Seperti kompetitornya Rasio 18 banding 9 ya maksudku Tapi rada terobati Berkat layarnya yang berjenis AMOLED Dengan tone warna yang cenderung warm Untuk visibilitas dan viewing angle Cukup oke Dan kabar baiknya Doi udah pake Gorilla Glass 5 Oh iya ada fitur baru di Zen UI Yang patut aku bahas Yaitu hadirnya Always on panel Ya mirip kayak always on display nya Samsung Tapi sayangnya Kagak nampilin semua notif yang masuk Cuma nampilin jam Jumlah miss call SMS Sama persenan baterai So fitur ini Kagak pernah aku aktifin Hitung-hitung Buat ngehemat baterai juga Terus kalo LED notification ada Dan sensor gyroscope Yang sering banget ditanyain Juga ada mas bro Lalu fitur-fitur lainnya Tentu ada fingerprint sensor Yang posisinya sangat ergonomis Yaitu di depan Kalo fitur-fitur macem face unlock Belum ada ya Untuk saat ini Gak begitu krusial sih Tapi ya Alangkah mantepnya kalo ada Untuk fingerprint sensor Support up to 5 sidik jari Dengan kecepatan unlock Yang kadang rasa cepet banget Tapi kadang ada sedikit jeda Sekitar 1 detikan Kemudian aku bahas User interface nya Terakhir aku pake Zenfone Yaitu si Zenfone 4 Max Pro Dan di Zenfone 4 Selfie Pro ini Rasanya UI nya terasa lebih Ngebut ya Mungkin karena faktor Dapur pacu Beserta animasi Buka tutup apps Yang lebih ringkas Makanya aku betah Pakenya Tapi kalo untuk tampilan Ya masih gitu-gitu aja Bukan favoritku Terus kalo soal performa gaming Ya pasti udah pada ngerti lah Snapdragon 625 itu Performanya kayak gimana Lumayan dapet diandalin kok Terbilang enak Buat nge-game 3D Berat pada umumnya Lanjut Ke Mana nih Ke speaker ya Lubang speaker ada Di bagian bawah bodi Tepatnya di sebelah kanan Kualitasnya menurutku Standar lah Agak sedikit kurang Powerful aja Ketika volumenya Dimaksimalin Terus move on Ke kamera depan ya Karena ini merupakan Fitur andalannya Si Zenfone 4 Selfie Pro Kamera depannya jumlahnya Ada 2 biji Dengan spek yang tentu Udah kalian baca Di awal-awal video ya Jadi gini Sama kayak Zenfone 4 Max Aku saranin Kalo abis beli Langsung Lakukan sistem update Karena membawa banyak update Improvement pada kualitas Cipretannya Terus aku dapet 2 kali update Kalo gak salah Yang menarik adalah Ciri khas aplikasi kamera Pada beauty mode nya Menawarkan kustomisasi beauty Yang kompleks Cocok Buat kamu yang pengen Eksperimen segala kombinasi Opsi beauty mode Yang tersedia Mulai dari Skin tone Softened skin Brightened skin Enhanced eyes Atau thin cheeks Guna mendapatkan Preset beauty Yang sesuai seleramu Mau keliatan wajahnya Lebih beauty natural Atau beauty lebay Juga bisa Kalo aku sih Males ribet Jadinya ya Kuset ke auto aja Dan berikut Hasil jepretan selfie Pake kamera utama Serta kamera yang Wide angle Beberapa pake beauty mode Beberapa enggak Untuk kamera depan Yang utama Mampu menghasilkan Foto selfie Dengan detail Yang lebih konsisten Pada kondisi Berbagai macam cahaya Tapi sayangnya Enggak dengan Kamera wide angle nya Kualitasnya jauh Di bawah Kamera depan utamanya Tone warna Yang dihasilin Tiap-tiap kamera depan Juga beda Dimana kamera depan Yang utama Meliki saturasi Yang lebih pop Sedangkan kamera depan Yang wide angle Tonenya terlalu Warm Fitur-fitur lainnya Ada HDR mode Tapi menurutku Kagak efektif Untuk meningkatin Dynamic range Yang menarik Yaitu Terdapat Portrait mode Pula Tapi ya Pastiin Ketika menggunakan Mode ini Untuk jepret Minimal 3-4 kali Guna mendapatkan Bokeh yang akurat Karena sering miss Untuk video Kamera depan Yang utama Maupun belakang Mampu mencapture Up to 4K Dengan kualitas Yang optimal Hanya pada Kondisi Banyak cahaya Sayangnya Fitur Ace Hanya aktif Pada Resolusi FHD Doang Halo Untuk Kamera belakang Aku saranin Untuk Terus Ngeaktifin HDR mode Untuk foto-foto Outdoor Di siang hari Karena pada Mode Auto Normal Dynamic Range Terasa kurang Begitu pula Dengan brightness Dan kontrasnya Kalau Guna jepret Aku saranin Ambil fokus dulu Terus Geser sedikit Ke atas slider Brightness Biar foto Jadi lebih terang Mode Portrait Juga tersedia Tapi kualitas Bokehnya Juga mirip Kayak yang ada Di kamera depan Kadang suka Miss Terus Kalau untuk Foto low light Detail yang dihasilin Tentu menjadi Berkurang Dan rasa-rasanya Kamera depan Yang utama Masih sedikit Lebih unggul Daripada Kamera belakangnya Terakhir Tentu aja Bahas Baterainya Ukuran Baterainya Gak terlalu gede Cuman 3000 mAh Dan Mampu Memberikan screen On time Sekitar 5-6 Jaman Dengan Battery life Seharian Lebih Sedikit Itu pun Masih Sisa 10% Tapi untuk Ngecasnya Termasuk Cepet kok Dari 10% Hingga 40% Cuman Membutuhkan Waktu 35 Menitan Kalau Ampe full Aku malah Lupa Memakan Waktu Berapa Lama Karena Screenshotnya Kehapus Coy Kalau Kalau Ada Yang Tau Silahkan Di Comment Oke Selesai Sudah Review Asus Zenfone For Selfie Pro Satu hal Yang menarik Mungkin Adalah Harga Pada Saat Video Ini Tayang Doi Menawarkan Harga Yang Tengah Tengah Bila Dibandingin Nama Kompetitor Sekelasnya Kalau Dibandingin Nama V7 Plus Zenfone For Selfie Pro Ini Lebih Menarik Karena Mengusung Dapur pacu Kualitas Layar Wide Angle Selfie Serta Build Quality Yang Jauh Lebih Baik Nah Kalau Dibandingin Nama Oppo F5 6GB Yang Harganya Sedikit Di Atas Smartphone Ini Kunggulan Zenfone For Selfie Pro Ya Paling Kentara Hanya Di Build Quality Yaitu Bagian Belakang Yang Metal Layarnya Yang Amoled Ada Wide Angle Selfie Serta Opsi Kustomisasi Dalam Beauty Mode Yang Kompleks Yang Beberapa Orang Mungkin Lebih Suka Sama Opsi Beauty Mode Yang Kayak Gitu Kalau Untuk Kualitas Foto Selfie Ketiga Smartphone Tersebut Jujur Aku Belum Bisa Bilang Mana Yang Lebih Unggul Karena Emang Harus Ada Komparasi Dengan Variable Yang Konsisten Dan Itu Belum Aku Lakuin Karena Keterbatasan Waktu Dan Lain Lain Tapi Yang Menjadi Kekurangan Smartphone Ini Adalah Mode Portrait Kamera Depan Yang Tingkat Keakuratan Bokeh Nggak Sebaik Smartphone Smartphone Yang Kusebutin Tadi Padahal Fitur Tersebut Merupakan Daya Tarik Utama Smartphone Selfie 2017 Terlepas Dari Beberapa Kekurangannya Smartphone Ini Menurut Ku Ya Tetap Menarik Untuk Dipinang Cocok Bagi Kalian Yang Menginginkan Smartphone Selfie Dengan Kualitas Layar Dan Build Quality Yang Lebih Baik Serta Tersedianya Kamera Depan Wide Angle Buat Selfie Rame Rame Sama Teman Temen Ya Gitu Aja Review Silahkan Kasih Like And Subscribe Kalau Kalian Terbantu Follow Juga IG Dan Twitter Ku Edbang Review Dan Sampai Jumpa Lagi Pada Video Berikut See